Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta oleh Bapak H. M. Sunan, Miss Khan, LC. Kepada Bapak H. M. Sunan, Miss Khan, LC kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur DKI Jakarta. Yang terhormat sahabat-sahabat saya pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI, beserta majlis, lembaga, dan ortum, terutama Asia yang hadir siang ini. Pimpinan, daerah, cabang, ranting, beserta ortum, dan amal usaha Muhammadiyah. Pertama, kepala sekolah yang hampir kita miliki lebih dari 52 perguruan, ikut hadir hari ini. Kemudian, ketua PPH sekolah tinggi ilmu ekonomi Jakarta, Bapak Ahmad Abu Bakar. Beserta sekretarisnya, Bapak Haji Abdul Halim, Reng Medura. Jadi satu-satunya di PWM yang Reng Medura beliau. Yang lain orang Betawi, ini yang paling kanan, sudah kanan Pak Anies. Saya orang Betawi, tapi lahirnya di Surabaya. Kemudian, Ibu Dr. Lela, Nur Lela, Wati, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Muhammadiyah Jakarta, yang sangat bersemangat untuk menjadikan sekolah tinggi kita ini menjadi Universitas Ilmu Teknologi Jakarta. Universitas Teknologi Jakarta. Dan yang diajak serta juga STEMI, ketuanya ada hadir di sini. Yang kemarin waktu kita soan ke Pak Anies, mohon bantuan untuk dicarikan lokasi FASUM di Jakarta Barat. Agar unitas Muhammadiyah ini tidak ngumpul di timur, di selatan, timur-selatan, timur-selatan dulu. Itu yang kami lakukan. Selanjutnya, pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Karena milat Muhammadiyah yang ke-108 ini dapat terselenggara dengan baik di sini. Terima kasih Ibu Lela, pas bantuannya. Kemudian kami mengangkat tema milat ini sebagaimana yang digariskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu gerakan keagamaan, hadapi pandemi dan masalah negeri. Lagi kami tidak membuat yang aneh-aneh untuk tema milat ini, tetapi betul-betul mengikuti garis pimpinan pusat. Dan memang ini yang sangat terlufa, bahwa kita ini adalah gerakan keagamaan. Bukan sekedar gerakan sosial, apalagi gerakan politik, tapi gerakan keagamaan. Di dalamnya ada sosial, ada politik, apa saja yang dibenarkan oleh agama, untuk hadapi pandemi dan masalah negeri. PMDKI dalam menghadapi pandemi ini, tetap waspada. Dan memperhatikan protokoler kesehatan. Karena persoalan pandemi ini adalah persoalan kesehatan, persoalan penyakit. Allah berfirman, kalau ia memberi penyakit model COVID-19 ini, pasti ada obatnya. Rasulullah SAW sendiri juga bersabda begitu. dikulidah indawa. Situlah perlunya kita ini tidak perlu panik. Tidak perlu resah, tetap bekerja, bagaimana mestinya. Saya baru pulang dari kampung, jauh di Gersik sama, di Sipi Pengawan, Solo. Nama kampung saya, Padang, Bandung. Kecamatan Dukun, Gersik. Terbelah dari dua masyarakatnya. Ada yang mengatakan ini bukan sekedar persoalan kesehatan, tetapi ini ada sesuatu isu yang sengaja dibuat agar kita ini bingung dan bingung, dan kita ini dibuat ya kayak begini ini. Jadi terbelah dua. Ini bukan karena urusan kesehatan, tetapi ada dibalik itu semua hal-hal yang di luarnya. Nah inilah perlunya kita, Muhammadiyah DKI tetap mantapkan, bahwa persoalan ini adalah kita memperhatikan protokol kesehatan dunia, juga DKI yang telah dikariskan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Meswantoro soal pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah di Jalan Keramat beserta mesjidnya, itu semua intinya adalah ingin membantu pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan sumber daya manusia yang handal. Hanya dengan itu penduduk Jakarta, warga Jakarta bisa maju dan bahagia. Selanjutnya sekemana laporan tadi, Alhamdulillah dana sudah terkumpul mandiri. Sebetulnya tadi ada yang dirahasiakan oleh Pak Nus. ada dana separuh mungkin Pak yang sudah terkumpul, tapi yang separuh itu, yang 3M itu masih, kalau bahasa Jawanya itu diundat-undat gitu. ada 3M dari UMK, ada 3M UMJ, tapi realisasinya dari UMJ baru 150 juta. Jadi itu, kalau tadi itu, nggak usah dilaporkan lah yang janji-janji itu. Nah, tetap kami pimpinan wilayah yang sama DKI, berharap kepada Pak Prof. Dadang Ahmad, dan juga Pak Gubernur DKI, mohon kami ditunjukkan di mana sumber dana yang bisa kami gali. Kalau itu dalam tetap kami gali juga. Kalau itu ada di ujung mana gitu, yang perlu jalan setapak, kalau itu yang menunjukkan adalah Pak Gubernur dan Prof. Dadang, kami datang. Ini saja barangkali sambutan raya. Tiada kata yang paling baik, kalau ada, tak ada gading yang tak tetap. Maka kalau ada kekurangannya, mohon di maafkan. Nasrum minallah, wafatum qarif, wabashiri salbirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.